Pemerintah Kota Cilgong sekarang sedang membangun pabrik sampah terbesar pertama di Indonesia atas bantuan dari PT PLN. Jadi ditanya, apa sih jenis sampahnya? Jenis sampahnya apa saja? Mulai dari plastik, kemudian sampah-sampah bekas. Yang kemudian sampah rumah tangga? Rumah tangga juga bisa, sampah pohon, pohon-pohon yang terbangan-pohon lain. BPCP lah, bahan bakar jemputan padat. Kalau saya wartawan itu dianggapnya sebagai partner kita, saling melengkapi, saling memberikan informasi dan sebagainya. Kami butuh teman-teman wartawan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cilgong. Kegiatannya apa saja sih? Kita gandeng wartawan dong, kita harus kerjasama dengan teman-teman wartawan untuk bisa diinformasikan ke masyarakat. Jadi ASN sekarang adalah ASN yang lebih profesional sesuai dengan basicnya, menurut saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ASN yang baru masuk ke pemerintahan ini bisa memberikan akselerasi lagi, percepatan lagi untuk menjawab tantangan RPJM yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPRD. Oke, janji wali kota apa, ya kita harus jalankan, penuhi supaya tidak ada hutang wali kota yang menjabat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blankon dari Studio 1 Lugas TV, Cilogon, Banten. Kali ini kita jumpa lagi di acara Libat Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinagat, Cangkir Kopi Jawara Media. Saya menghadirkan narasumber Bapak Ahmad Ajis Adiputra STMM, PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilogon. Dengan tema, mengintip sosok PLT, Kadis LH, Kota Cilogon, responsif dan aktif. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus, agar tidak penasaran. Mari langsung saja kita saksikan. Tentunya acara ini ditandu langsung oleh host senior kita dan kandungan Pimberan Lugas TV. Inilah dia, Bang Padia Sinagat. Silahkan, Bang. Seperti kata Pak Blankon, tamu kita, narasumber kita kali ini, beliau ini cukup sudah lama dan kalangan di pejabat di Kota Cilogon cukup juga. Pindah-pindah OPD Kepala Dinas. Luar biasa. Kita akan tanya-tanya seperti apa beliau dan juga menjadi anggota perbagian juga. Nanti kita tanya-tanya. Dengan Bang Adis, saya panggil Bang Adis ya. Siap. Siap, Bang. Alhamdulillah, Siap. Nah, ini masih tugas di Bang, ngambil waktu ke sini, Bang. Udah luar biasa. Terima kasih di Bang. Oke, Bang, kita bicara santai, Bang. Siap, oke. Pertama, silahkan minapas, sahabat Lugas TV, Bang. Ya, selamat siang, menjelang sore, sahabat Lugas TV. Dimanapun Anda berada, salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Oke, sahabat Lugas TV, tema kita mengintip sosok PLT Kadis Lingkungan Hidup Kota Cilogon. Responsif dan aktif. Dimana kurang lebih satu bulan. Kurang lebih, satu bulan lebih lah ya. Satu bulan setengah. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan termasuk masalah sampah. Ya. Sebelumnya kesana kita, kita mau tanya dulu nih. Bang Adis, bisa diceritakan awal PNS itu dimana saja, Bang. Silahkan, Bang. Ya, ini Bang Badia ya, Bang Sinaga. Saya berawal masuk ke PNS itu tahun 94 di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang masih lingkup Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan tahun 2000, itu di Kabupaten Serang. Tahun 2000 saya pindah ke Kota Cilogon. Kota Cilogon, karena dengan terbentuknya Kota Madiak Cilogon. Diawali dengan, saya bertugas di Dinas PU. Sebelumnya di Serang juga saya di Dinas PU. Karena basic saya, kebetulan dari teknik. Teknik arsitektur lah. Jadi saya ditempatkan di Dinas PU. Dari Dinas PU, kemudian saya dialih tugaskan ke Badan Pengawas Daerah. Kalau dulu ya, kalau sekarang Inspektorat. Inspektorat. Dua tahun, kembali lagi ke PU. Menjadi Kabupaten Perencanaan. Kemudian pindah ke Bapeda. 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 Kabupaten Prasbangwil namanya ya. Perasangan dan Pengembangan Wilayah. Dari Kabupaten Prasbangwil di Bapeda. Kemudian pindah lagi tahun 2011 itu ke Sekretaris Dinas Tata Kota. Oh, Sekretaris Dina. Saat ini perkim. Ya, betul. Nanti dari Dinas Tata Kota, Sekretaris itu. 2013 saya menjadi Kepala Dinas Tata Kota. Itu yang pertama kali saya menjadi Kepala Dinas adalah di Dinas. 2013? 2013. Tata Kota ya? Betul. Dengan berubahnya nomenklatur, berubah menjadi Dinas Perkim tadi. 2017 kurang lebih ya. 2017 Kepala Dinas Perkim. Kemudian 2019 saya di Dinas Kominfo. Dan terakhir saya sekarang bertugas di Staf Ali Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sekaligus tadi karena ada kekosongan pejabat Kepala Dinasnya karena pensiun, saya diberi tugas tambahan untuk menjadi PLT Kepala Dinas Lingkuan Hidup Kota Cilogong. Kurang lebihnya 28 tahun? Ya, kurang lebih. Wow, luar biasa 28 tahun menjadi PNR. Segudang pengalaman tentunya abang di beberapa OPD tadi abang kata dari Kabupaten Serang, disuk, balik, eh, karena udah terbentuknya Kota Cilogong, abang di disuk, balik lagi, PU, balik lagi abang ke BAPEDA, BAPEDA abang ke Cata Kota, balik ke KD, KOMIMPO ya, Perkim dulu. Perkim dulu, baru KOMIMPO, baru ke Staf Ali. Wah, luar biasa 28 tahun. Luar biasa, Bang. Tentunya segudang pengalaman ini, pengalaman yang paling terkesan apa ini, Bang? Di antar ini, Bang? Sebetulnya, terserang ya, kalau kami selaku pegawai negeri sipil, dimanapun kita ditempatkan, ya itulah menjadi, apa namanya, kompitmen kami untuk melaksanakan tugas. Setuju. Jadi semua di PU Serang, ya berkesan, di PU Cilogong, di semua OPD saya pasti berkesan. Oke. Dan mudah-mudahan, apa yang sudah saya kerjakan, ya menjadi, apa namanya, ya bermanfaat buat masyarakat lah. Karena yang paling banyak itu, mulai dari PU, saya pernah waktu ini menjadi pemimpin proyek, pembangunan gedung DPRD, yang sekarang masih, apa, ya, terwujud lah gitu ya. Kemudian di Nasrata Kota, saya juga membangun, apa, Landmark. Jaman Abang ya? Iya, betul. Sama yang Taman Jalan. Taman Kota, kemudian Gerbang Kota juga, yang ada di pintu tol Cilogong Timur, sama di Tanyar. Setiap 43 kelurahan, batas-batasnya itu. Nah, itu, apa namanya, ini teknisnya ke kita. Iya. Kemudian di PR Kim, ya yang paling, apa, berkasnya itu, pembangunan Alun-Alun. Iya. Oh, jamur lagi. Alun-Alun, bahasa Cilogong. Itu, Alun-Alun-Alun yang ada air mancuna dan terbesar, ya, untuk air mancuna yang di skala Alun-Alun. Kemudian, setelah itu saya pindah ke Kominfo. Kominfo, saya berusaha untuk, apa namanya, merangkul rekan-rekan media nih. Iya. Saya persiapkan untuk media center, saya siapkan komputer, saya fasilitasi dengan wifi dan sebagainya, supaya teman-teman media bisa bekerja untuk, menyampaikan informasi-informasi. Jamannya apa gitu ya? Benar. Betul, seperti itu. Setelah itu, saya menjadi staff ahli. Iya, oke. Nah, staff ahli, ya, kami membantu wali kota memberikan masukan-masukan, tentunya ya, untuk, tugasnya staff ahli ya, tentunya itu, Pak? memberikan masukan dalam hal nanti pada saat, bapak wali kota mengambil kebijakan atau keputusan. Oke. Nah, untuk yang tugas terakhir ini, PLT ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya, saya harus, apa namanya, menggeluti, tupoksenya Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Yang salah satunya tadi, abang, apa, sampaikan, mengurusi staff ahli. Oke, wah, ini langsung ke topiknya nih pertanyaan, sebagai PLT Dinas Lingkungan Hidup. Yang kita lihat sebagai kita media, abang, abang itu terlalu cepat respon ya, makanya, kami ambil tema ini, dan, cepat aktif, gitu ya, Memangnya seperti apa sih, bang, SOP sebagai Kepala Dinas Lingkungan, gitu kan. Ya, Kepala Dinas kan, kalau di perusahaan kan, selaku manager, oh ya, manager yang membawahi, apa, staff-staffnya. Kita harus bisa mengkoordinasikan, staff-staff yang ada di kita, ya, potensi SDM kita, dan harus mengerti tugas pokok kita apa, gitu kan. Saya, sempat, apa, berbincang dengan rekan-rekan yang ada di LH ini, LH itu sorotannya cuma dua, yang pertama, sampah harus bersih di kota Cilogon ini, sampah tidak mungkin, tidak ada, pasti ada, tapi tetap kita harus, apa namanya, kelola supaya sampah ini menjadi bersih. Mereka yang kedua adalah, retribusinya, karena kita melakukan pelayanan, apa, pengelolaan sampah, nah, retribusinya pun harus ditingkatkan, itu saja, kebetulan-kebetulan cukup. Kalau lingkungan di Cilogon baik itu, di jalan, di sungai, di kali, dimanapun, sampahnya bersih, tidak ada, pasti masyarakat akan, indah, dan tentunya, sehat lah, selain di pandang indah, apa, lingkungan menjadi sehat. Oke, luar biasa. Ah, sahabat lu, kasih, saya mau tanya ini, Bang, di mata abang itu ya, seperti apa sih, apa, seperti apa sih, yang menjadi, problematika, persampahan yang ada di kota Cilogon ini, Bang? Yang pertama mungkin, ya, terkait dengan, eh, kesadaran kita itu, dari pribadi ya, masing-masing, ya kami, saya juga sama, selaku masyarakat, harusnya masyarakat bisa, apa namanya, bersama-sama, mengelola, atau menyelesaikan permasalahan sampah, seperti yang dilakukan dari, diri kita sendiri, di rumah misalnya, di rumah kita harusnya bisa, eh, menyiapkan tempat sampah. Diawali dari rumah? Dari rumah dulu. Kan, kalau rumah kita bersih, kan indah juga dipandangin ya, kan, kita tempatkan, apa, sampahnya, kalau bisa, sekarang ini harus sudah dipilah, harus dipilah, karena sampah ini ternyata ada nilai ekonomisnya, karena ada sampah kertas misalnya, sampah plastik, sama sampah organik, organik itu, sampah yang hasil, apa, buangan dari misalnya dapur, atau makanan, dan sebagainya, gitu kan, dan masing-masing sampah ini, sebetulnya ada nilai ekonomisnya, kertas bisa dijual, plastik dari bekas botol minuman, gitu, amir mineral, sama bisa dijual juga, yang organik bisa juga, dijadikan pupuk, dijadikan, apa, apa namanya, makanan, apa, ikan, ataupun lain sebagainya, bisa juga, dan itu tinggal nanti kita, apa namanya, optimalkan saja, tinggal nanti kita juga harus menyiapkan, apa namanya, sarana dan persana pendukungnya, misalnya untuk, pembuatan, apa namanya, makanan, makanan untuk ikan, dan sebagainya, sampah organik, nah itu kita harus siapkan, untuk peralatan dan sebagainya, pemerintah kita, kota Celegon, Bapak Haji, H.D. Agustian, sebagai wali kota, mendapat, penghargaan, pengolahan sampah, gitu ya, dan sudah ada, beberapa kepala daerah, yang belajar, kota Celegon, masyarakat kota Celegon, pernah tanya ke saya, bang kira, jenis sampah apa sih, yang, kalau memang itu menghasilkan, tadi abang sudah jelaskan, tapi mau dijeratkan dulu, kira-kira, sampah yang menjadi, bahan baku tambahan, daripada Indonesia Power, kira-kira itu jenis sampah apa itu, Pak? Jadi, apa yang tadi abang, Zinaga sampaikan, bahwa betul, pemerintah kota Celegon, sekarang sedang, apa namanya, membangun pabrik sampah, ya, terbesar, pertama, di Indonesia, atas bantuan dari PT PLN, PT PLN dan, PT Indonesia Power, jadi, setelah dilakukan penelitian, oleh Indonesia Power, dengan bersama dengan kita, pemerintah kota Celegon, ternyata, sampah ini bisa dijadikan, untuk, bahan campuran, bahan, batu bara, betul, jadi, 1%-nya, bisa dicampurkan untuk batu bara, dengan total kapasitas, kalau tidak salah ya, per hari, Indonesia Power itu, 40 ribu ton, kali 1% saja, berarti, 400 ton, yang bisa diterima oleh Indonesia Power, nah, kita, sampah kita yang, bisa diolah ini, dengan kapasitas yang, sedang di kita bangun, 30 ton sampah, menghasilkan 10 ton, untuk, kofairing batu bara, berarti masih, banyak lah itu, nah, tadi ditanya, apa sih jenis sampahnya, jenis sampahnya, apa saja, mulai dari plastik, kemudian, apa, sampah-sampah, sampah rumah tangga, rumah tangga juga bisa, sampah, apa namanya, pohon, pohon-pohon, yang tebangan, itu bisa dijadikan, untuk, apa, kofairing batu bara, itu BPJP lah, bahan bakar, jemputan padat, istilahnya, seperti itu, dan memang, sudah ada kurang lebih, 12 kota, yang, apa, studi tiru ke kita, ya, studi tiru, studi tiru istilahnya, ya, untuk, bagaimana ini, yang sudah dilakukan di Cilukon, bisa di aplikasikan, di daerahnya masing-masing, tentunya, oke bang, ini kan menarik, ini bang ya, artinya, sampah ini gitu ya bang ya, lalu bang, kedepannya gitu lah, kedepannya itu, apakah tidak ditawarkan ke masyarakat, yuk kumpulin sampah, nanti, artinya menjadi nilai, nilai rupiah, ada gak target kedepan gitu bang? sebetulnya, kalau untuk di masyarakat, sudah ada ya bang sampah, sudah ada ya bang sampah, bang sampah, yang dibuang ke TPSA itu, ke bangedung itu, itu yang sudah tidak ada lagi nilai ekonomisnya apa, di apa, diselesaikan lah di sana, untuk dijadikan BPJP, atau bahan bakar jemputan padat, untuk campuran batu bara, dan nilai tambahnya juga nanti, kita tidak perlu lagi memperluas lahan untuk TPSA, karena apa, sampahnya sudah habis diolah menjadi bahan bakar, jadi untuk pengadaan lahan, kayaknya tidak perlu lagi gitu kan, malah nanti kedepan, insya Allah mungkin dengan PT Chandra Asri, kita akan bekerja sama juga, terkait dengan deposit sampah yang ada di bagenung ini, akan kita habiskan, untuk dijadikan apakah itu, apa, briket, atau seperti apa, nanti kita kerjasama dengan PT Chandra Asri. Oke Bang, ini kan, sudah lama ini Bang Indonesia Power gitu, PLR ini, dan sampah juga kan persoalan, pas itu dari jam dulu gitu, boleh gak bocoran kisah, Pak Lukas TV, ini penelitian awalnya seperti apa ini Bang? Kalau yang saya dengarkan, waktu ini, apa, mulai berjalan ini, saya kan bukan di L, mungkin di Kominfo kali ya, di Kominfo, jadi Indonesia Power, waktu itu akan membantu Kabupaten Tangerang, kalau tidak salah ya, Pak Wali tahu tuh, kok Indonesia Power, yang lokasinya ada di Cilegon, membantu Tangerang, di luar Cilegon, bertanyalah Pak Wali ke Indonesia Power, Indonesia Power itu tinggalnya di mana, tempatnya di Cilegon, kenapa lu gak bantu Cilegon, dari situlah PT Indonesia Power, berkolaborasi tuh kan, melakukan penelitian, akhirnya sudah berhasil, nah sekarang tinggal tahap pembangunan, apa, pabriknya yang dibantu oleh PT PN, kita tinggal nanti terima, apa, bangunan dengan peralatannya, Pemkot hanya menyiapkan lahannya saja, nanti mereka diserahkan ke kita. Oke, Bang, lalu Dinas Lingkungan Hidup, mungkin Abang PLT ya, seperti apa konsep yang Abang lakukan ke depan ini Bang? Ya, ke depan tadi tuh, Dinas Lingkungan Hidup adalah, kita harus bisa bersih-bersih lah, bersih-bersih, bersih-bersih kali, bersih-bersih jalan dan sebagainya. Kita sudah melakukan bersih-bersih yang pertama, waktu saya menjabat PLT itu tanggal 1, kemudian kurang lebih 2 minggu setelah itu, setelah saya konsolidasi di internal, saya langsung perintahkan teman-teman yang ada untuk, yuk kita bersih-bersih kali, karena waktu itu kali keranggot, walaupun sudah dibersihkan, tetap ada lagi, ada lagi, bagaimana caranya seharusnya bersih. Selain kita bersihkan di awal, dan seterusnya kita pelihara, kita pantau, jadikanlah kali keranggot ini, kita umpamakan seperti jalan protokol, yang harus di awasi terus. Jadi setiap hari, kita ada pengawasan, dan kami dari LH, menunjuk ya, seseorang untuk menjadi duta kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka membantu kami, dari Dinas Lingkungan, untuk memantau, dan mereka tinggal, meminta kebutuhannya apa, kita siapkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang, kali pesarkan konggot, bersih, dan mudah-mudahan ke depan, kita akan bisa tanam ikan. Itulah tadi kerjasama dengan duta tadi, Betul. Walaupun memang sudah ada UPTD, Bang. Sudah. Al-UPTD, dia kan sudah ada pekerjaan rutin, yang mengerjakan menyapu, dan sebagainya. Kalau dia ditambahkan, berarti kan kita kekurangan tenaga nantinya, kan, gitu. Makanya kita coba, ini bagian dari, apa namanya, partisipasi masyarakat, untuk, ya, pembangunan di Kota Cilogon, dengan salah satunya adalah, menjadi duta tadi, membantu, pemerintah Kota Cilogon. Wow, dan kita akan mungkin, membentuk duta-duta, di tempat-tempat yang lain juga, gitu. Sahabat Lugas TV, satu bulan lebih, menjadi PLT, Dinas Lingkungan Hidup, dan sudah mengadakan gebrakan, tentang pembersihan, kali-kali, termasuk, kali keranggot, Madaksa, dan beberapa kali, nanti ke depannya, Bang, ya. Betul, ya. Oke, Bang. Kalau diangkat menjadi, kepala sapul PP, akan bisa membersihkan, sampah-sampah masyarakat, kali, Bang, ya. Betul. Intinya begini, kalau kami, selaku, apa, aparatur sipil negara, atau ASN, harus siap ditempatkan, dimana saja, bekerja secara profesional, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tepoksi satu PP apa, ya kita harus laksanakan. Oke, Bang. Tepoksi dimanapun, ya kita harus laksanakan. Oke, Bang. Ini kan terkait sampah ini, Bang, ya. Terkait sampah. Abang tadi sudah menceritakan, pengalaman Abang, selama PNS, ya, Bang, ya. Pernah di Komimpo, ya, Bang. Apa sih, Bang, bedanya media nasional, dengan media lokal itu, Bang? Ya, kalau menurut saya, ya, media nasional, berarti kan media yang dia bisa menyampaikan informasi, ya, secara nasional, walaupun sekarang, era digital ini, era digital ini, bukan hanya nasional, dunia. Selama dia punya, apa, kuota, kuota, apa namanya, untuk, apa, mengakses internet, ya sudah, lokal pun sama. Berita-berita yang ditayangkan, terkait dengan pemberitaan-pemberitaan, baik itu teman-teman OPD lain, ataupun saya, itu sudah bisa diakses oleh teman-teman saya, yang di luar Cilegon. Dan itulah, era digital kita, tidak lagi ada batasan, mana media lokal, mana media nasional. Hanya saja mungkin, kalau media nasional, dia lebih dahulu, dan dia mungkin namanya sudah lebih terkenal, itu saja. Tapi kalau untuk penyampaian informasi, menurut saya sama saja. Tapi ini abang boleh jawab, boleh enggak bang, karena abang sempat di Komimpo, jadi ada kegelisahan teman-teman, teman-teman, media, media lah, teman-teman media, khususnya wartawan lah ya, karena kalau media itu, itu kan perusahaan persenya, perusahaan persenya, ini wartawannya, aduh, sekarang agak beda ya, zamannya obang ajis, kira-kira gitu. Memang abang bikin waktu konsep itu, seperti apa sih teman-teman wartawan itu, supaya bisa, salah satu nanti abang bikin media center, kalau saya wartawan itu, dianggapnya sebagai partner kita, partner, saling melengkapi, saling memberikan informasi, kami butuh teman-teman wartawan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi yang, sudah dilakukan oleh pemerintah kota Cilukon, kegiatannya apa saja sih, ya harus, kita gandeng wartawan dong, kita harus kerjasama dengan teman-teman wartawan, untuk bisa diinformasikan ke masyarakat, sama halnya pun dengan teman-teman wartawan, butuhnya apa kita, manakala itu memang ada, dan sudah dianggarkan, ya kita welcome juga seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, ya antara wartawan dengan kita, dengan OPD, ya harus saling mendukung, saling kerjasama. Silahkan minum dulu bang. Ini kopi apa ini? Kopi Jawara. Jawara. Ya mantap. Oke bang, mungkin dua kali pertanyaan lagi bang. Seperti apa sih bang, definisi PNS itu, atau aparatus IPN negara menurut bang Aziz? Ya kalau ASN, sekarang kan ASN ya, dengan adanya undang-undang ASN ini tentunya, ya diawali dengan kita, diangkat menjadi ASN, yang disesuaikan dengan di mana dia mendaftar, kalau di Cilegon, berarti ASN-nya Cilegon, dan sebagai ASN, kita harus tunduk terhadap aturan yang, mengatur tentang ASN tadi. Ya mendaftar, kita sudah dari awal, sudah kita tentukan ke mana OPD-nya. Tadi itu. Kalau sekarang ASN itu lebih profesional menurut saya, karena dia sudah spesifik. Dia sebagai fungsional apa? Kalau sekarang kan sudah, beralih ya, yang dahulu adalah struktural, sekarang berubah menjadi fungsional semua, kecuali salon 3 dan 2-nya. Jadi, ASN sekarang adalah ASN yang lebih profesional, sesuai dengan basic-nya, menurut saya seperti itu. Jadi, mudah-mudahan ke depan, ASN-ASN yang baru masuk ke pemerintahan ini, bisa memberikan akselerasi lagi, percepatan lagi, untuk menjawab tantangan RPJM, yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPRD. janji wali kota apa, ya kita harus jalankan, penuhi, supaya tidak ada hutang wali kota yang menjabat sekarang ini. Bang, abang kan sebagai staff ahli nih, ya kan, tentunya, kalau ada kebijakan perumusan gitu abang ya, ditunjuk sebagai PLT Dinas Lingkungan Hidup. Gimana sih bang, ngatur waktu itu bang? Ya, ya, waktu, jangan kita yang diatur oleh waktu, kita yang harus diatur waktu. coba kan ini, Dinas PLT abang ini kan sangat, harus terlapangan ini bang. Kalau staff ahli kan, sifatnya hanya memberikan masukan saja. Kalau ada rapat, kita mendampingi dan sebagainya. Mungkin tugasnya tidak terlalu berat, seperti apa yang ada di OPD. Jadi saya, untuk sekarang mengatur waktu, mungkin lebih cenderung, lebih banyaknya ke Dinasnya, ke Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa? Karena di Dinas itu, itu pasti selaku eksekutor, menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Masalah sampah, masalah lingkungan, masalah dan sebagainya. Kita harus terjuno-juno. Tapi tetap kita harus, apa-apa-nya, tidak meninggalkan tugas kita, selaku staff ahli. Memberikan, tetap memberikan masukan-masukan ke Bapak Wali Kota. Bang, biasanya kita kan wartawan nih bang ya, wartawan nih, apalagi PLT. Saya kan PLT masih baru. Kalau abang yang saya lihat, enggak bang, langsung respon tak, tak, tak. Memang waktu pertama ditugaskan, dikasih amanah menjadi PLT Kadis, abang kaget, atau seperti apa, kembali lagi, wah saya ini ASN, apapun tugas apa. Seperti apa. Betul. Apa, tadi sampaikan, saya ini ASN, ya kalau teman-teman di angkatan, ya harus siap tempur, istilahnya harus siap tempur. Jadi, kita kan sudah dilatih nih, di OPD dan lain sebagainya, udah pernah di OPD Benda Mana. Tinggal menyusukan saja, tupuksinya apa. Ya kalau kita sudah siap tempur, dan siap bekerja, yaudah, apapun yang harus kita laksanakan, kita kerjakan. Selesaikan. Masalah itu harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sahabat Dugas TV, mungkin ini pertanyaannya, tentang profesi, hobi, daripada Bang Adis, yang akan kita tanya mungkin, ya. Ketika menjadi, ditunjuk menjadi, kepala dinas, EPLT, kepala dinas, LH, ya, karena dia hobinya, perbakin nembak, jadi, pas sasarannya itu, tembak, tembak, tembak. Bang, saya dapat informasi, menjadi anggota perbakin, bang. Betul. Boleh bang diceritakan, dari kapan bang, dan, seperti apa sih perbakin ini, supaya, sahabat Dugas TV, lebih memahami. Oke, jadi, sebetulnya saya, punya hobi lah. Hobi. Hobi itu, secara umum, hobi olahraga. Hobi olahraga yang, saya geluti sampai dengan saat ini adalah, bulu tangkis, kemudian menembak. Kalau dahulu, masih agak mudah-mudahan dikit, kebalapan juga kita. Otomotif lah gitu ya. Jadi, saya anggota IMI juga, anggota PBSI juga, dan anggota perbakin sekarang. Nah, yang rutin sekarang adalah, bulu tangkis, yang untuk menjaga kebugaran kami, ya, satu minggu, dua kali saya latihan. Kemudian, yang terakhirnya, ini adalah, diperbakin, menembak. Nah, diperbakin ini, di organisasi perbakin ini, ada tiga bidang, sebetulnya, yang bisa digeluti. Yang pertama adalah, tembak sesaran, kemudian berburu, dan yang terakhirnya, tembak reaksi. Nah, yang saya geluti adalah, tembak reaksi. Tembak reaksi itu, kalau ingin mengikuti tembak reaksi, harus mengikuti sertifikasi dulu. Nah, kalau lolos, baru bisa, kalau tidak lolos, ya tidak bisa. Karena apa? Kita menggunakan senjata api, betulan ya. Dan pelurunya, peluru-betulan juga, peluru yang digunakan oleh organik, polisi, 9 mili. Dan itu harus, apa namanya, mengikuti SOP-nya ya. Safety-nya yang harus, diutamakan. Keselamatan. Tidak boleh dipakai sembarangan. Hanya bisa digunakan, untuk latihan, dan mengikuti kejuaraan saja. Nah, itulah yang sekarang, saya geluti, untuk apa? Yang pertama adalah, untuk ya, hiburan, refreshing, kemudian melatih, konsentrasi, fokus, dan sebagainya. Tapi, mengambil keputusan, yang harus, dalam tempo yang singkat, apalagi yang tiga bidang, yang tiga bidang, bidang tembak itu, abang ambil yang reaksi, Itu yang paling susah. Yang paling susah itu. Makanya abang, langsung reaksi nih, ketika menjadi PRT sampah, reaksi cepat. Terima kasih bang. Terima kasih luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan menyampaikan, closing statement bang. Ya, saya, menyampaikan closing statement, terkait dengan, apa yang menjadi tugas, pokok saya, di Dinas Liman Hidup, kepada masyarakat, kota Cilegon, saya menghimbau, agar kita, bersama-sama, menjaga lingkungan kita, dari kebersihan, tentunya kita, harus menyelesaikan sampah, mulai dari, mali yang terkecil dulu. Diri sendiri, dari rumah kita, skalanya meningkat, ke tingkat RT, RW dan Kelurahan, terakhirnya, di tingkat kota. Tingkat kota, saya lah, selaku PLT Kepala Dinas Liman Hidup, yang akan menyelesaikan, semua permasalahan sampah, yang ada di kota Cilegon. Mudah-mudahan, masyarakat juga bisa, apa, bersinergi dengan kami, dengan cara, mengelola sampah, dimulai dari, diri kita sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, Sahabat Nugas TV, demikian bincang-bincang kita, di acara Libas, lintas bincang-bincang bersama, Badia Senaga. Tentunya, apa yang dijelaskan tadi, sangat menarik, di mana, beliau itu, sudah beberapa, OPD yang dijalankan, dan, bagi saya pribadi, dan bisa dikonfirmasi, menghasilkan, karya-karya yang luar biasa. Waktu di jaman, tata kota, menghasilkan, yaitu, Lightmark ya, bahkan, di Perkim juga, yaitu, alun-alun kota Cilegon, yang saat ini, begitu, untuk masyarakat kota Cilegon, dan, walaupun, di Komimpo, di Komimpo, bisa menciptakan ruangan, teman-teman media center, perkumpulan teman-teman, wartawan di sana, untuk mengetik berita, segala macam, dan terjadilah, siluas cerahmi, antara, wartawan sama media-media lain, dan juga, dinas Komimpo, dan saat ini, juga menjadi PLT, dinas lingkungan kota Cilegon, dan mengadakan, gebrakan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih bang, sebelum ditutup, Pak Blankon, dari kita, perusahaan PT Lugas Multimedia Nusantara, memberikan kenang-kenangan, berupa piagam kepada abang, semoga abang, menerima, dengan, itu was bang. Terima kasih nih, atas, kenang-kenangannya. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan simak, sama-sama, perbincangan, dalam dalam sumber kita, sore ini. Semoga, semua bermanfaat, buat kita semua, dan menjadi, inspirasi. Di sini Pak Blankon, menangkap beberapa benang merah, ASN, dengan sebudang pengalaman, membicarakan kebersihan sampah, sering kita lihat, dan dengar, di meja-meja rapat, bahkan di meja makar. Namun, berat untuk, merahisatikannya. Namun, tidak, untuk, BLT, yang satu ini. Dinas lingkungan hidup, tak jauh, dari sampah, mengambil sesuatu, yang sudah dibuang, manusia. karena, tak dibutuhkan lagi, bau busuk, lalat, dan lain-lain, harus diambil, dan dibersihkan, setiap hari. Tanpa, ketelusan hati, dan profesional, tak mungkin, akan melakukan, pekerjaan ini, dengan sukses. dan bukan, karena, pencitaan. Nanti, jumpa, di season, Jangan lupa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.